Intro Assalamualaikum sahabat muslim Hari ini di bulan ramadhan yang sepekan sudah kita jelang Semoga semangat kita dalam menjalankan ibadah Senantiasa diberikan kekuatan dan kelapangan untuk menyongsong kemenangan Spesial bulan ramadhan kita hadir dalam program kisah ramadhan di balik terali Bersama rutan kelas 2 pekalongan Sahabat muslim siapapun pasti tidak ada yang ingin merasakan sebagai pesakitan Menebus dosa karena salah yang pernah dilakukan Mengorbankan keluarga, saudara, handetolan dan orang-orang yang sangat disayangi Di sini, di rumah tahanan ini mereka merasa sendiri Tidak ada yang peduli terbuang dari masyarakat Dan masih harus memutar otak saat bebas kelak Entah sadar atau tidak masyarakat kita terlanjur memandang rendah Resepsi mereka terlanjur negatif bagi seorang narapidana Sehingga saat ini pandangan masyarakat terhadap narapidana dan penjara masih saja ekstrim Dengan dunia hitam dan aroma kriminalitas Meski kita tahu, belum lama ini Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi membentuk lembaga pemasyarakatan dengan kegiatan industri Menjadi bagian penting dalam pembinaan terhadap warga pembinaan pemasyarakatan Dengan tujuan kegiatan industri ini akan menjadi bekal pengalaman kerja bagi narapidana saat bebas Dan tak kembali melakukan kesalahan yang pernah dibuat serta tak berkantung pada orang lain dalam meneruskan hidup Karena biar bagaimanapun hidup harus tetap berjalan Kepedulian orang-orang seperti para wakil rakyat ini salah satunya Kepedulian untuk menyemangati, menuntun, dan memberikan peluang bagi para warga pembinaan pemasyarakatan ini Untuk menyiapkan diri saat kembali ke masyarakat kelak Bukan hanya kepedulian seremonial yang diniatkan pada saat-saat tertentu Seperti Ramadan dan saat mereka butuh suara untuk mendukung nama besar mereka Maju ke kursi istana, melancarkan jalannya hidup mereka Kita semua dengan menjalankan kuasa ini Mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmahnya kuasa Mudah-mudahan 10 hari yang pertama ini didapatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah bulan yang merohna Alhamdulillah Selanjutnya pun mudah-mudahan kita semua disayangi oleh tempat selanjutnya Mudah-mudahan berikutnya nanti di tengah-tengah 10 hari yang tengah Kita semua diberikan ampunan dosa-dosa kita Tidak dikeluarkan dari dosa-dosa kita Dan 10 hari yang terakhir Mudah-mudahan kita dibebaskan dari api neraka Mudah-mudahan kita semua bergolong Umat-umat yang bisa menjalankan ibadah kuasa dengan baik Saya di PT Kabupaten Gawungan Dan Pak Kudanto beserta seluruh kesehatan Hadir di sini Dalam rangka untuk Selaturahim berdialog bersama-sama Karena ada warga kami sejumlah 103 Tadi pesatikan oleh Pak Kepala Jadi 103 warga Kabupaten Gawungan Panjir dengan semua ini yang ibu, yang bapak Gawungan 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 Gawungan